Hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku akan bikin roti yang lagi viral di Taiwan guys yaitu muyu bread ini adalah perpaduan dari roti manis dan juga yang lagi booming di Indonesia itu mochi guys dan ini rotinya lembut banget terus teksturnya itu fluffy dan ditambah dengan mochi yang sangat kenyal dan juga enak banget so mau tahu gimana cara bikin muyu bread ini mari kita bikin sama-sama oke guys pertama-tama kita bikin mochinya dulu guys disini kita butuhkan 160 gram air lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 20 gram kemudian kita tambahkan tepung maizena sebanyak 14 gram dan tambahkan tepung ketan sebanyak 100 gram kemudian ini kita aduk dulu guys biar semuanya tercampur rata setelah dirasa sudah tercampur rata seperti ini kemudian kita tambahkan 20 gram minyak sayur dan disini aku mau kasih perwarna hijau aku mau kasih perisa pandan guys beberapa tetes aja biar nggak bosen gitu warnanya putih-putih aja mochinya jadi aku tambahin few drop pasta pandan nah jadi kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata kemudian kita letakkan di teflon yang anti lengket seperti ini ini nggak perlu dikukus cara bikin mochinya jadi hanya menggunakan teflon aja nah seperti ini kita aduk-aduk terus sampai mochinya menggumpal gitu menjadi tekstur mochi yang kenyal dan juga lembut tetapi jika kalian ingin langsung dikukus juga bisa sekitar 30 menit jadi nggak perlu menggunakan teflon kalian letakkan di atas mangkok kemudian kalian kukus di air yang udah mendidih sekitar 30 menit dan udah jadi menjadi mochi yang sangat-sangat kenyal dan bisa digunakan nah jika teksturnya udah seperti ini sepertinya sudah cukup yang pastinya kalian bisa lihat kalau warna putih dari tepungnya itu udah nggak kelihatan itu pastinya sudah jadi menjadi mochi yang sangat enak banget kemudian kita letakkan di atas plastik seperti ini terus kita tutup gitu guys biar nggak kering mochinya dan kita tutup terus kita biarkan di suhu ruang atau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga boleh sampai waktu yang kita gunakan nanti setelah itu kita membuat adonan rotinya guys disini kita butuhkan susu fresh milk sebanyak 160 gram lalu kita tambahkan juga disini ada gula 15 gram lalu kemudian ragi instan sebanyak 4 gram untuk merek raginya silahkan pilih sendiri itu terserah kalian ya guys nah kemudian kita tambahkan madu sebanyak 25 gram disini aku menggunakan madu sasetan kalau kalian nggak ada bisa gunakan ya guys nah kita aduk dulu guys semuanya sampai tercampur rata sampai gula dan juga raginya larut supaya nanti tekstur dari rotinya itu tidak bau ragi setelah itu kita tambahkan 260 gram tepung terigu protein tinggi kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini kalian bisa lihat menggumpal seperti ini kemudian tambahkan sedikit garam sekitar 5 gram garam dan juga mentega sebanyak 20 gram nah kemudian ini kita uleni sampai menjadi adonan yang halus dan juga elastis kalian juga bisa menggunakan mixer kalau kalian punya supaya nggak begitu capek ya guys jadi kalian bisa uleni menggunakan mixer atau menggunakan tangan seperti ini juga nggak apa-apa ini teksturnya cepat kalis jadi nggak akan bikin tangan kalian jadi cepat pegel so ini kita uleni sampai tekstur adonan rotinya itu lembut, halus dan juga elastis nah kalau udah seperti ini, ini udah lembut, udah halus dan di luarnya itu udah halus seperti ini dan juga ini udah elastis kemudian ini kita letakkan di atas mangkok terus kita tutup guys dan kita biarkan mengembang 2 kali lipat kurang lebihnya sekitar 1 jam tergantung suhu di rumah kalian ya guys setelah 1 jam kita diamkan ini adonan rotinya sudah mengembang kemudian ini kita ambil dan kita letakkan di atas meja supaya lebih mudah kemudian kita potong-potong guys ini aku mau potong menjadi 15 bagian karena muyo bread ini tek bagi apa ya besarnya itu kecil-kecil ya guys untuk dohnya jadi kita bikin menjadi 15 bagian terus tiap bagiannya kurang lebihnya 25 gram gitu nah terus setiap bagiannya ini kita bulatkan dulu guys seperti ini supaya nanti lebih mudah untuk memberi isiannya jadi kita bulatkan semua setiap bagian adonan rotinya kalau udah semua seperti ini ini kita tutup ya guys dan kita biarkan selama 15 menit diistirahatkan dulu gitu biar lebih bagus lebih relax gitu adonan rotinya kemudian sambil menunggu kita ambil adonan mochi yang udah kita buat tadi nah ini dia terus kita potong-potong menjadi 15 bagian juga guys karena adonan rotinya juga kita bagi menjadi 15 jadi untuk adonan mochinya juga kita bagi menjadi 15 bagian kecil-kecil seperti ini kalau perlu bisa kalian timbang supaya rata gitu supaya sama besarnya setelah semuanya dipotong-potong seperti ini kita taburi dulu dengan tepung ketan supaya tangan kita juga nggak lengket saat memisah-misahkannya seperti ini agar lebih mudah saat kita menghandle nanti untuk bikin rotinya nah udah siap seperti ini kita ambil satu bagian roti satu bagian adonan roti kemudian kita letakkan adonan mochi di tengahnya seperti ini nah seperti ini kemudian kita bulatkan ini aku mau bagi menjadi tiga rasa yaitu original kacang dan juga coklat kalian juga bisa buat isiannya terserah kalian ya sesuai selera kalian kemudian kita letakkan di aluminium seperti ini kalau nggak punya juga nggak apa-apa lalu kemudian kita kasih yang isian kacang seperti ini sama juga kemudian kita letakkan lagi di atas aluminium paper cup seperti itu kalau nggak punya kalian bisa menggunakan cetakan pie gitu itu juga lebih bagus kemudian yang ini aku mau kasih isian coklat guys dan seperti ini kita bulatkan kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya habis setelah semuanya dibuat seperti ini kemudian kita tutup lagi kita istirahatkan sampai mengembang dua kali lipat kurang lebihnya sekitar satu sampai satu setengah jam tergantung suhu di rumah kalian ya guys setelah mengembang dua kali lipat seperti ini kemudian ini aku mau letakkan di atas loyang dulu sebelum dipanggang supaya mempermudah pengerjaannya jadi ini aku mau kasih letak beda rasa ada rasa original kacang dan juga coklat jadi tiga-tiga seperti ini kemudian kita olesi dulu dengan telur di atasnya seperti ini supaya nanti warna dari rotinya itu cantik saat dipanggang jadi brown kuning keemasan gitu olesi semuanya tipis-tipis sampai merata kemudian letakkan topping di atasnya sesuai isian dari dalam rotinya ini isiannya kacang jadi aku letakkan kacang di atasnya yang isiannya coklat juga kita harus letakkan coklat di atasnya supaya untuk mempermudah kita tahu mana isian di dalamnya lakukan semuanya sampai habis ya guys kemudian kita panggang di oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 180 derajat celcius selama kurang lebih 18 menit dengan suhu atas bawah ya guys dan ini dia hasilnya muyo bread yang pastinya ini dari baunya dan juga rasanya ini enak banget tekstur rotinya itu fluffy soft gitu dan juga lembut banget terus ditambah dengan mochi nya itu kenyal dan juga pastinya enak banget ini dia muyo bread yang pastinya ini viral banget di negara jiran kita Taiwan gak perlu jauh-jauh kesana kalian bisa bikin sendiri di rumah dan lagi booming banget untuk mochi nya so itu dia silahkan dicoba di rumah terima kasih sudah menonton video saya see you my next video bye bye ya